Cara menanam buah mentega bagi pemula 1. Persiapan bibit buah mentega Perbanyakan bibit buah mentega dapat dilakukan melalui biji dan sistem sambung batang atau okulasi. Gudidaya dengan cara biji dan tunas akar, biasanya akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk berbuah yaitu sekitar 7-10 tahun. N baru akan berbuah. Agar cepat menghasilkan buah, penanaman dapat dilakukan dengan menggunakan bibit okulasi, yaitu menempelkan cabang pohon buah mentega yang sudah berbuah ke batang bawah hasil dari biji. Selain okulasi cara yang paling banyak digunakan yaitu dengan sistem cangkok, jika tidak ingin repot Anda dapat membeli bibit di kios penjual bibit tanaman. Ciri bibit buah mentega hasil okulasi yaitu adanya bekas sayatan di pangkal cabangnya atau berbentuk huruf V. Bibit hasil pembelian sebaiknya jangan langsung ditanam, biarkan bibit 1-2 minggu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. 2. Persiapan lahan tanam buah mentega Lahan yang akan digunakan untuk menanam buah mentega dibersihkan terlebih dahulu dari gulma atau tanaman pengganggu lainnya. Setelah itu, buatlah lubang tanam dengan ukuran 50 x 50 x 50 cm. Kemudian isi lubang tanam dengan pupuk kandang hingga 2 per 3 bagian. Lalu biarkan lubang tanam selama 2-3 minggu sebelum ditanami. Jika ingin menanam dalam jumlah banyak, buatlah lubang yang sama dengan jarak antar lubang sekitar 3 meter. X 3 meter 3. Cara menanam bibit buah mentega Jika semua sudah siap, segera lakukan penanaman. Lepaskan plastik polybag bibit dengan hati-hati, agar media tanam dan perakarannya tidak rusak. Masukkan bibit ke lubang tanam lalu tutup lubang dengan sisa galian yang ada di sekitar lubang. Lalu lakukan pen. Yiraman setelah penanaman selesai. Sebaiknya penanaman dilakukan pada awal musim hujan, agar Anda tidak repot untuk melakukan penyiraman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.